Jika sahabat Nova menggunakan produk ini, sudah pasti saat pertama kali penggunaan akan merasakan kantung mata ini menjadi lebih lembab. Halo sahabat Nova, apa kabarnya nih? Semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan sel selalu ya. Nah sahabat Nova kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk eye cream dari RH. Nah buat sahabat Nova yang sudah penasaran banget langsung saja yuk nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching sahabat Nova. Nah sahabat Nova buat kita yang memiliki permasalahan kantung mata yang menggelap, ini penting banget untuk penggunaan atau menggunakan si eye cream. Karena eye cream ini selain bisa melembabkan, dia bisa membantu untuk mencerahkan bagian kantung mata kita. Oleh sebab itu Cika akan mereview sebuah produk dari RH eye cream-nya yaitu RH Age Corrector yang ada kandungan peptides dan juga proretinol. Dimana kandungan ini katanya ketika kita pakai produk ini juga bisa membantu menyamarkan tanda-tanda penuaan dini. Seperti kerutan yang ada di bagian mata kita dan juga bisa untuk mencerahkan kantung mata kita yang menggelap. Setelah itu juga sudah pasti dia bisa melembabkan jadi membantu kalau misalnya kamu merasa bagian kantung mata kita tuh udah mengering ataupun kayak ketarik tuh jadi kayak sakit gitu. Nah kamu bisa menggunakan eye cream dari RH ini. Nah untuk teksturnya sendiri dia ini mirip banget sama pelembab. Dan karena dia bentuknya pump jadi aku pakainya dikit aja seperti biasa. Nah kita pakai seukuran biji jagung di jari manis tinggal diaplikasikan saja seperti ini. Nah tips dari aku ketika kita pakai eye cream selain kita aplikasikan di bagian kantung mata kita juga perlu mengaplikasikan pada area kelopak mata. Jika sahabat Nova menggunakan produk ini sudah pasti saat pertama kali penggunaan akan merasakan kantung mata ini menjadi lebih lembab. Seperti yang kamu lihat di kamera ini jadi lebih glowing banget ya dan juga terasa lebih kenyal. Dan ketika aku pakai selama satu minggu pemakaian sahabat Nova bisa lihat before dan juga afternya. Aku taruh atas bawah disini memang dia tidak langsung membuat kantung mata aku menjadi lebih cerah banget. Ataupun mungkin sama gitu ya tonnya dengan bagian pipi aku tapi dia bisalah mencerahkan dikit. Tapi kalau misalnya sahabat Nova memiliki permasalahan yang kantung matanya tuh bener-bener menggelap banget. Kan kalau aku tuh udah gak terlalu menggelap ya. Mungkin kamu harus rutin pakai ini setiap hari baik pada pagi hari maupun malam hari biar hasilnya lebih kelihatan. Nah untuk masalah kerutan yang ada di mata kita aku sih punya kerutan sedikit tapi selama satu minggu pemakaian dia belum bisa untuk menghilangkan kerutan di mata aku. Cuman menariknya buat kita yang suka ada milia kecil gitu ya di bagian kelopak mata ataupun sini. Kayak sahabat Nova bisa lihat disini milia aku udah mulai mengecil ketika aku pakai eye cream dari si RH ini. Nah buat sahabat Nova yang udah penasaran banget berapa sih harganya. Jadi produk yang satu ini dibanderol dengan harga 237.440 rupiah. Nah meskipun harganya menurut aku agak mahal sedikit ya tapi normal sih untuk RH. Tapi ya menurut aku agak worth it karena dia bisa mencerahkan dan juga khususnya yang punya milia nih bisa diatasi dari eye creamnya RH. Lalu seperti biasa ketika Cika mau review sebuah produk rasanya kurang afdol nih kalau aku gak kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau sahabat Nova suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah! Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya.